Ditpolairut Polda Jambi ringkus dua pelaku premanisme yang meresahkan sejumlah kapal yang melintas di perairan kampung laut Tanjung Jabung Timur pada minggu 8 Agustus 2021. Dua pelaku tersebut, yaitu FR dan S, mereka beraksi dengan menggunakan pompong atau kapal ukuran sedang. Ditpolairut Polda Jambi Kombespol Parhorion Lumban Gaul mengatakan dengan pompong tersebut kedua pelaku berkeliling mencari kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi. Setelah menemukan target, mereka naik ke kapal tersebut, kemudian melakukan pemalahkan dengan modus barter, yaitu dengan menawarkan barang milik mereka dengan barang milik korban yang ada di atas kapal. Namun nilai nominal barang yang mereka tawarkan tidak sebanding dengan barang yang mereka ambil dari kapal korban. Sehingga mereka melakukan pemaksaan dan pemalahkan kepada kapal-kapal yang menjadi target mereka. Parhorion mengungkapkan penangkapan dua pelaku premanisme di perairan kampung laut tersebut berawal saat timnya menerima laporan dan informasi bahwa di wilayah tersebut kerap terjadi pemalahkan yang dilakukan sejumlah orang terhadap kapal-kapal yang melintas. Berdasarkan laporan tersebut, ia langsung memerintahkan timnya untuk membentuk tim dan melakukan penelusuran lebih dalam. Imbawannya tentu kami menyampaikan kepada masyarakat pengguna air, perairan air khususnya di Polda Jambi. Apabila ada gangguan, kami tipmas, jangan segar-segar untuk memberikan informasi kepada kami. Dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat sekitar untuk tidak mengganggu adanya lalu lintas perairan yang ada di Polda Jambi. Tidak butuh waktu lama, tim yang dipimpin oleh Kasuf Ditka Kumpolairut Kompon Soehardi Heri Haryanto langsung bergerak dan meringkus keduanya. Tidak hanya itu, timnya juga menemukan satu drijen BBM jenis solar sebanyak 40 liter dan senjata tajam dari pompong yang dipakai keduanya saat beraksi. Diduga alat tersebut dipakai pelaku untuk menjalankan aksinya. Untuk BBM hasil rampasan tersebut, biasanya sebagian dipakai untuk beraksi, sementara sebagian lainnya dijual kepada masyarakat sekitar yang memiliki pompong.